Intro Inilah tas-tas cantik yang dihasilkan tangan terampil Nining Mutia Sebagian besar tas karya Nining menggunakan bahan dasar kain tenun corek insang Motif yang menjadi kebanggaan kota Potianan Tas karya Nining dibuat dengan berbagai model Mulai dari tas pesta, tas jinjing hingga tas selempang Dari yang berukuran kecil hingga besar Untuk Meo-Meo Craft, kenapa kita memilih produk dengan berbahan dasar kain tenun corek insang itu Karena saya pribadi memang ingin mengangkat ke daerahan kota tercinta saya, kota Potianan Nah kebetulan kain tenun khas kami di kota Potianan ini coraknya corak insang Seperti ini Jadi crafter-crafter di Potianan tidak boleh kalah dengan pengrajin ataupun crafter di luar daerah lain Yang melangkat kain-kain khas mereka sendiri Karena kita juga punya kain tenun Harga yang ditawarkan cukup terjangkau Mulai dari 300 ribu rupiah hingga 700 ribu rupiah Tergantung banyaknya kain tenun yang menjadi bahan tas Produk-produk saya itu banyak dipesan untuk souvenir Seperti kalau dinas-dinas itu ada acara seminar yang mengundang masyarakat mengundang peserta dari luar kota Ataupun narasumbernya dari luar kota Mereka biasanya pesan Entah itu tas frame ini Ataupun pouch Ataupun gantungan kunci Mereka pesan Yang menggunakan memang kain mereka minta memang khas Pontianan Kalbar corak insang Nah kalau untuk tenun juga Biasanya mereka pesan juga itu yang tenun asli Bukan kain Apa sih maksudnya Kalau gantungan kunci yang ke bawah itu kan bisa pakai coraknya Corak insang Tapi bahannya bukan tenun Nah kalau yang tenun ini Biasanya mereka kasih oleh-oleh untuk narasumber Ataupun pejabat-pejabat yang mereka datangkan ke sini Nining juga melakukan padupadan kain tenun dengan bahan lainnya Seperti kain kanvas, kulit sintetis hingga kain goni Tas karya Nining juga telah melanglang buana hingga ke berbagai kota besar di Indonesia Bahkan sempat dipasarkan di London, Inggris Selain memproduksi tas Nining juga membuka pelatihan secara privat Dan memberikan pelatihan terbuka bagi anggota komunitas perajin di kota Pontianak Yang ingin mempelajari cara membuat tas Nining berharap tas buatannya kelak dapat dipasarkan di toko-toko yang lebih besar Anugerah Ignasia, Kompas, TV Pontianak